Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kelompok 8, disini kami akan mempresentasikan hasil resumen kewirausahaan TAS 17. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Abel Prasetya dengan nomor BP 2101092055 dan rekan tim saya, saya Muhammad Zaki dengan nomor BP 2101092058. Nah itu merupakan anggota kelompok kami. Selanjutnya masuk ke materi tentang apa yang akan dibahas pada TAS 17. Nah, suka duka anak mba rep. Pertama, mantan TKI, sukses ternak ayam. Pak Munir adalah seorang mantan TKI Malaysia karena usaha beliau di sana masih belum dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarga beliau menjual motornya dan mendapatkan modal sebesar 8 juta guna untuk membuat usaha peternakan ayam. Setelah 2,5 tahun perkembangan usaha ternak ayamnya sangat luar biasa. Walaupun begitu, beliau sangat berhati-hati mengelola uang dengan doa dan usaha. Pak Munir sangat gigih untuk terus belajar beternak ayam yang awalnya tidak punya ilmu untuk beternak. Awal mula usaha ini dikembangkan Pak Munir hanya memiliki 200 ekor ayam dan sekarang sudah memiliki 5.000 ekor ayam lebih. Meninggalkan mobil Mercy dan memilih motor Supra sampai kedai kopi. Kenny Henrianto atau pengelola kedai ramah jiwa mengalami jatuh bangun sebelum berhasil mengembangkan kedai ramah jiwa bersama sang istri Mega Octaria. Banyak kisah perjuangan yang dialami keduanya hingga akhirnya bisa sukses seperti saat ini. Berangkat dari background yang sama yaitu karyawan bang, Kenny dan Mega memutuskan risan dari pekerjaan untuk mencari penghasilan yang lebih berkah dan jauh dari riba. Tidak mudah bagi mereka karena banyak halangan dan rintangan yang dihadapi keduanya. Kenny sendiri merasa banyak teguran dari Allah sehingga ia mulai berhijrah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan terusnya berjalannya usaha mereka, Kenny juga suka berbagi ilmu barista gratis kepada orang-orang yang ingin belajar dan Mega istrinya suka berbagi makanan gratis ke orang-orang yang ada di spritana. Kesabaran Kenny dan Mega dalam menjalani usaha kini dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, segala masalah yang dihadapi akan teratasi dengan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah untuk materi ini akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Zaki. Materi selanjutnya, Usaha keripik disalunasi hutang miliaran rupiah saat usia 17 tahun. Mas Bagas, alimpat, yang memulai membangun usaha sejak berusia 17 tahun. Ia membangun usaha pada bidang kuliner yaitu usaha keripik jamur tiram. Dalam proses usahanya itu, Mas Bagas terfokus untuk membesarkan bisnis kerupuk keripik jamur crispy-nya. Cara yang ia lakukan dalam memasarkan usaha keripik jamurnya crispy-nya, Mas Bagas melakukan strategi marketing reseller. Dari situ, bisnis keripik jamur tiramnya berkembang pesat. Tak sampai di situ, ia ingin usahanya lebih berkembang lagi. Kemudian, Mas Bagas berkolaborasi dengan selebgrant dan influencer Indonesia seperti Dewa Eka Prayoga, Sabtuari Sugiharto, Rike Harun, dan masih banyak yang lain. Benar saja, strategi jualan yang ia lakukan booming dan keripiknya laris di pasaran. Owner warung spesial sambal sudah tercapai semua impian. Terus ngapain? Warung SS adalah usaha rumah makan yang kini telah memiliki 96 cabang di seluruh Pulau Jawa dan di Malaysia. Sesuai namanya, rumah makan ini menjadikan sambal sebagai bintang utama dalam sajiannya. Namun, cerita dibalik berdirinya warung SS ini masih asing dan belum banyak diketahui oleh banyak orang. Pendiri dari usaha warung SS adalah Bapak Yoyo Heri Wahyuno. Beliau memulai usaha kuliner ini sejak tahun 2002. Yang awal mula dari tenda ke-5, beliau mendirikan usaha ini setelah ia gagal mengejar ceritanya menjadi seorang inginer di Fakultas Teknik Studi Teknik Kimia, Universitas Gajah Madang. Ide bisnis kuliner sambal pedas ini bermula dari hobi memasaknya, terkhusus memasak sambal. Pria kelahiran 48 tahun lalu ini memulai usaha warung SS dengan modal hanya Rp 9 juta, Rp 3 juta dari tabungannya, dan Rp 6 juta dari adik pupunya dengan sistem bagi hasil usaha. Dengan tekad dan kegigihannya, kini Pak Yoyo dikenal sebagai pengusaha kuliner Indonesia yang sukses. Hingga tahun ini, warung spesial sambal sudah membuka 96 cabang dan memiliki kurang lebih 4.000 karyawan. Modal Rp 900.000 jadi Rp 1,4 miliar dalam 3 bulan tanpa hutang. Arli Kurnia, Kristina, Li, 101 Red. Arli Kurnia adalah satu dari segilintir orang yang berhasil keluar dari jaratan hutang alias bebas hutang, dan menginspirasi banyak orang melalui pengalaman dan bisnisnya. Kini, Arli adalah seorang dengan pekerjaan business coach, praktisi anti-riba, penulis buku 30 hari bebas hutang, dan owner klenos hemat BBM. Pada tahun 2012 adalah titik balik bagi Arli, di mana dia mengalami kebangkutan dan menjual semua asetnya dan memiliki sebesar hutang Rp 400 juta. Proses ia belajar dalam mengembangkan perusaha, ia memiliki ide untuk membuat produk penghemat BBM dengan motor sederhana dan kemasan yang sederhana. Dengan berjalannya waktu produk tersebut ramai di pasaran, dengan omset pertama 6 juta sampai Februari 2014, usahanya terus berkembang dan omsetnya naik mencapai 1,1 miliar. Walaupun begitu, Arli tetap rendah hati. Pada akhirnya, produk penghemat BBM miliknya yang ia namai klenos, itu mulai direspon pasar. Dengan berbagai upaya yang ia lakukan, juga dengan tekad sebelum laku tak akan pulang. Akhirnya hanya dalam waktu 1,5 tahun, ia sukses merauh onset Rp 4,5 miliar hanya dari berjualan klenos. Nah itu cerita-cerita dari tokoh-tokoh yang cukup terkenal dari Indonesia. Semoga dapat menginspirasi bagi kita semua, dan tetap semangat dalam menjalani usaha-usahanya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.